Timnas Indonesia semakin dekat untuk melakoni laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Hasil yang didapatkan Timnas Indonesia di kedua laga tersebut akan memengaruhi peluang tim Asuhan Sintai Yong bertarung untuk lolos ke fase. Selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di atas kertas, Jepang dan Arab Saudi bukan menjadi lawan yang mudah ditaklukkan. Meski demikian, bukan berarti Timnas Indonesia tak ada peluang untuk meraih kemenangan di laga-laga tersebut. Faktor menjadi tuan rumah menjadi salah satu hal menguntungkan yang dikantongi Indonesia untuk melakoni laga kali ini. Terlepas dari itu, persiapan maksimal juga mesti dilakukan untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Namun, ada yang berbeda dari persiapan Timnas Indonesia kali ini. Timnas tak akan menggelar TC atau pemusatan latihan untuk para pemain yang mendapat panggilan membela Indonesia. Ada alasan tersendiri pemusatan latihan tak digelar. Menurut anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga, PC tak diperlukan lantaran para pemain sudah dalam level profesional. Mereka sudah terbiasa menjaga dan meningkatkan kondisi saat masih di level klub. Demikian pula dengan para pemain yang berkompetisi di Liga 1. Tak akan ada penghentian kompetisi untuk menyambut laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga nanti. Kesiapan saya rasakan pemain kita semua profesional. Ungkap Arya Sinulingga dikutip dari bola sport. Mereka bermain di klub-klub profesional juga. Levelnya sudah tinggi. Tidak ada TC. Jadi nggak akan ada yang mengganggu Liga. LIB tidak diganggu apapun. Sambungnya. Nantinya, para pemain timnas Indonesia akan dipanggil mendekati hari pertandingan. Sekiranya 4 hingga 5 hari menjelang laga digelar para pemain akan dikumpulkan. Pada saat itu, para pemain baru akan mulai bersiap menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dipanggil mungkin H5 atau mungkin H4 sampai di Indonesia. Papar Arya Sinulingga. Sebagai pengingat, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang terlebih dahulu. Pertandingan antara timnas Indonesia VS Jepang digelar pada tanggal 15 November 2024 mendatang. Setelah itu, skuad Garuda baru akan menghadapi Arab Saudi. Laga yang mempertemukan timnas Indonesia VS Arab Saudi bakal dimainkan pada tanggal 19 November 2024. Terima kasih telah menonton!